Baim Wong mendapat kabar Paula Verhoeven diduga selingkuh dengan asisten pribadi istrinya. Terima kasih telah menonton! BEM di Jakarta Selatan, Selasa, 10 Agustus 2024 berkata dengan tatapan bingung pada konferensi pers yang diadakan. Baim Wong mengaku selalu menaruh kepercayaan penuh pada Paula. Saya tidak pernah memeriksa telepon istri saya karena saya sangat percaya padanya. Tidak sekalipun, eh kata Biem. Namun Baim Wong belum memberikan penjelasan lebih dalam mengenai hal tersebut. Puisi Bichon Kueror mengatakan dia menemukan bahwa Paula telah mengubah nama pria yang berselingkuh di teleponnya. Saat saya mengetahui ponsel laki-laki itu telah digantikan oleh perempuan, saya tidak menyangka, ya kata Baim. Pria yang diduga selingkuh dengan Paula Verhoeven ternyata adalah teman dekat Baim Wong. Bisa dibilang saya dihianati oleh dua orang terdekat saya. Dari perempuan menjadi laki-laki. Laki-laki adalah sahabat saya, kata Baim. Dalam kesempatan yang sama, Baim Wong menduga hubungan tersebut sudah berlangsung sejak November 2023. Namun Baim Wong menyembunyikan semuanya hingga akhirnya mengajukan gugatan cerai pada Senin 7 Oktober 2024. Sidang Perdana Perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven akan digelar pada 23 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kedua belah pihak wajib menghadiri agenda mediasi. Dalam kesempatan yang sama, Baim Wong menduga hubungan tersebut sudah berlangsung sejak November 2023. Namun Baim Wong menyembunyikan semuanya hingga akhirnya mengajukan gugatan cerai pada Senin 7 Oktober 2024. Sidang Perdana Perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven akan digelar pada 23 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kedua belah pihak wajib menghadiri agenda mediasi. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton